Hai Finet Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di Youtube kesayangan para pemanah Indonesia yaitu Finetar Cherry Yang ternyata selalu memberikan informasi menarik seputar panahan Nah tapi sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe dulu yang di bawah ini Dan suka maksudnya biar kamu lakukan tinggalan video-video terbaru dari Finetar Cherry Hanya ada beberapa hal yang akan menyentuh arrow saat penembakan atau saat memanah Yaitu string, arrow rest, dan juga pelanjar Nah tapi kalau kalian memilih untuk menggunakan busur recover Tentunya kalian harus menentukan arrow rest yang kalian pilih sesuai dengan jenis arrow yang kalian gunakan Baik busur yang akan digunakan khusus untuk indoor, khusus untuk outdoor, atau bahkan dikombinasikan keduanya Mau indoor ataupun outdoor kalau kalian punya busurnya cuma satu Nah tapi pertimbangan yang itu mungkin nggak akan berlaku untuk pemula Nah pemula itu biasanya akan memilih yang lebih sederhana Untuk pemula kita bisa merekomendasikan hanya dengan menggunakan arrow rest plastik aja Contohnya plastik arrow rest dari Hoid Tau nggak deh kayaknya nggak enak deh Nah di depan aku ini udah ada arrow rest Hoid yang akan direkomendasikan untuk pemanah pemula ya Pemanah recover Kenapa kita rekomendasikan? Karena ini tuh nggak perlu ribet-ribet kalian cukup pakai aja Dan pemula itu kan karena masih belum terbiasa Jadi ini mungkin bakal jadi pilihan untuk pemanah pemula Nah ketika kita membahas soal arrow rest magnetik Tentunya arrow rest magnetik yang beredar di pasaran itu ada dua jenis loh Yang pertama ada stick on dan yang kedua ada wrap around Nah jenis arrow rest magnetik yang stick on ini Hanya menempel di bagian sisi handle-nya ya Soalnya disini ada arrow rest dari WNS Terus juga ada dari Vivix, Vivix Butterfly Terus disini ada Win-Win juga Dan disini ada Shibuya Nah ini mungkin aku bakalan sedikit kayak membahas ya Terutama ini arrow rest yang memang cukup banyak banget sama orang-orang pakai Ini tuh kalau dari segi harga variatif ada yang murah Ada yang lumayan, lumayan mahal Ada juga pokoknya ini bisa disesuaikan sama budget Tapi nggak cuma disesuaikan sama budget aja Ini juga disesuaikan sama jenis arrow yang kalian pakai Nah kalau jenis arrow rest yang wrap around Ini contohnya Kita punya dari WNS dan biasanya itu ini digunakan untuk para pengguna barebow banyak banget nih yang pakai Bahkan kita aja arrow rest WNS ini tuh sering banget kehabisan karena banyak banget yang cari dan harganya juga lebih murah Nah tadi kan diawal aku udah bilang mungkin busur recover kalian mau digunakan untuk khusus outdoor khusus indoor atau bisa dipakai untuk keduanya Nah tentu arrow rest ini juga harus kalian tentukan pilihannya Karena setiap arrow rest magnetic itu punya tipe yang berbeda-beda Nah contohnya nih aku disini ada arrow rest dari WNS dan dari Win-Win Ini untuk arrow rest WNS dan Win-Win ini bisa disetting secara vertikal yang tadi aku jelaskan Tapi mereka berdua ini nggak bisa disetting untuk sudutnya Nah jadi kalau kalian punya satu busur pengen dipakai buat indoor dan outdoor ini nggak bisa kalian pakai Karena kalian nggak bisa setting tuh si lengan arrow restnya itu menyesuaikan dengan arrow yang kalian pakai outdoor atau indoor itu kalian nggak bisa setting Jadi ini direkomendasikan khusus untuk kalian yang memang fokus hanya di indoor atau di outdoor aja kayak gitu Dan untuk harga warna segala macam kalian kalau mau tertarik bisa langsung tanya aja ya Nah yang kedua disini mungkin direkomendasikan buat kalian yang mungkin mainnya bisa recover indoor atau outdoor Antara kedua itu yang dikombinasikan Nah yang kedua kalau kalian busurnya pengen dipakai buat indoor dan outdoor Mungkin arrow rest ini bisa jadi kalian pilih ya Ini ada dari VFX Butterfly dan ada dari Shibuya Karena arrow rest ini kalian bisa setting untuk right hand dan left hand Kalian juga bisa setting untuk vertikalnya Dan kalian juga bisa setting menyesuaikan dengan arrow yang kalian punya Jadi kalau arrow kalian outdoor kan itu diameternya kecil Sudutnya ini bisa kalian setting gitu ditipisin gitu sudutnya itu diperkecil Nah kalau kalian pakai arrow yang indoor kan diameternya besar Jadi silengan arrow restnya itu juga bisa dilebarian sesuai sama arrow yang kalian punya Jadi ini rekomendasi banget gitu Dan yang terakhir disini ada arrow rest dari WNS Ini tipenya juga beda yang tadi aku bilang ini tipenya wrap around Biasanya juga dipakai untuk pengguna bare bow dan ini banyak banget yang cari dan pakai Bahkan kita aja sering kehabisan karena itu memang harganya affordable gitu Ini itu bisa di setting untuk vertikalnya Tapi ini nggak bisa di setting untuk left hand atau ya left hand Jadi ini cuma bisa untuk left hand doang Nah jadi setelah kalian tahu nih tipe-tipe dan jenisnya kalian pilih yang mana Nah memilih arrow rest terbaik adalah salah satu langkah kalian untuk memilih peralatan terbaik Memiliki kepercayaan penuh pada alat yang kalian pilih akan menumbuhkan rasa percaya diri saat anda menembak atau memanah Jadi pilihlah halat yang terbaik dari yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kalian Nah arrow rest ini semuanya bisa kalian dapetin di Finet Asheri Kalian juga bisa menghubungi Finet online di bawah ini Ada nomor WhatsApp, website, dan e-commerce lainnya Atau kalian bisa datang langsung ke toko kita ada di toko Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo Dan disitu juga kalian bisa pesan online dan dikirim melalui kurir, Gojek, Grab, dan kayak gitu Kalian juga bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian juga Nah sekian aja mungkin materi kali ini Kalau kalian suka sama materinya Jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian juga ikutan nonton Dan jangan lupa nonton video lainnya ada disini ya Jangan lupa like, share, dan subscribe